Hai guys video kali ini sebenarnya agak sedikit mendedak karena pikiran aja gitu untuk bikin video karena sudah lama nggak upload di YouTube dan video ini akan berisi tentang update kehidupan saya setelah selesai S2 di UK dan juga kehidupan setelah mendapatkan gelar baru itu MC Tisol itu sendiri itu kalau bahasa Indonesia seperti pendidikan bahasa Inggris ya untuk S2 sekarang saya sudah balik dari Indonesia dari Desember atau Januari saya lupa dan bekerja di sekolah internasional di daerah TSD Tangerang Selatan sejauh ini berjalan baik dan ada rintangan dan juga tantangan yang saya hadapi sampai waktu itu sampai saking beratnya ingin risa saja gitu tapi ternyata pas dijalani hanya butuh adaptasi ya karena ego yang besar saat saya lulus dari S2 itu mempengaruhi ya karena contohnya adalah anda itu S2 lulusan dari Inggris tapi ditempatkan di posisi yang istilahnya seperti yang lain gitu jadi merasa seperti apa ya harga diri dan ya tapi akhirnya bisa bertambah dengan itu dan sekarang diberikan posisi yang enak punya kalah sendiri terus dipercaya untuk mengajar semua guru di semua unit dari TK sampai SMA karena ya yayasan ini jadi bentuknya dari TK dari preschool sampai secondary nah selain itu video ini juga akan menjadi bahan curhatan saya untuk atau sebenarnya lebih seperti perjalanan menuju achieving ya saya enggak tahu juga ya kalau misalkan berhasil begitu tidak tapi dengan background yang saya sudah miliki dan pengalaman yang sudah saya lalui sepertinya memang terjalan terbaik untuk mendapatkan sevening adalah beranikan diri aja dulu walaupun sebenarnya tidak apa ya tidak menjadikan patokan bahwa saya akan lulus menjadi penerima saya ingin sekali mengulang perjalanan akademik saya di UK karena setiap hari saya selalu merindukan keadaan disana walaupun ada beberapa yang kurang mengenakan tapi 99 persen menyenangkan jadi saat saya lulus pun saya bilang ke teman-teman dan banyak yang lain gitu disana saya I would do this thousand times million times if I had to jadi di multiverse apapun juga saya punya kesempatan untuk menjalani ini maka saya akan menjalani ini karena asik sekali gitu di sana saya sempat juga bekerja di hotel selama tiga bulan hotelnya kebetulan di miliki oleh universitas jadi bekerja sambil menulis disertasi S2 itu di Inggris disertasi ya bukan tesis lalu bekerja lagi di restoran dan ya sampai lulus di bulan November akhir November jadi kayak tanggal 29 ya enggak apa aja desember ya karena winter winter graduation selain dari update kehidupan setelah lulus lalu perjalanan chevening dimulai dari sekarang semoga teman-teman yang melihat juga semakin terinspirasi semua tahu saya berhasil dan teman-teman juga bisa melihat perjalanan saya dan sebenarnya banyak sekali cerita yang ingin saya sampaikan tapi untuk saat ini saya sangat menikmati perjalanan saya sebagai seorang guru besar Inggris di sekolah internasional yang kebetulan menggunakan Oxford tadi dan juga Cambridge jadi ilmu saya yang saya pelajari terpakai dan saya sangat familiar gitu dengan kualifikasi tersebut karena bagi saya itu lebih mudah gitu ya karena saya udah punya pengalaman belajar di UK mereka standar kurikulum seperti apapun saya sudah alami ya lalu banyak juga selain dari pekerjaan saya juga saya juga mulai beranikan diri untuk membuka warus basa Inggris yang saya jalanin sendiri jadi beberapa sudah mendaftar dan ya ada anak-anak yang ingin kursus jadi saya mengajar satu minggu kursusnya di saya sebut English for Indonesian jadi saya beri nama English for Indonesian karena ini cita-cita saya untuk mendapatkan punya English kursusnya dan semoga dengan pengalaman yang saya dapatkan di sekolah internasional ini sangat bermanfaat dan sejauh ini memang sangat berguna ya seperti gimana caranya merorganise jadwal guru atau pekerjaan setiap semesternya atau kurikulum menyesuaikan perode atau jam apa jam atau durasi ya jatahnya anak-anak untuk belajar setiap mata pelajaran seperti ini sangat sangat berguna jadi untuk itu semoga teman-teman terus mengikuti perjalanan saya dan semoga nanti ada update baru lagi tentang perjalanan chapternya saya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati